Direktur Curu Kampanye TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni Hairul Anam, mengaku dihujani pertanyaan dari masyarakat terkait perubahan format debat Capres-Cawapres. Ada pun pernyataan itu disampaikan oleh Hairul Anam pada minggu 3 Desember 2023. Ada mengatakan banyaknya pertanyaan itu yang dapatkan saat melakukan kunjungan ke Malang dan Makassar, selaku Direktur Curu Kampanye Ganjar Mahfud. Menurut Anam, masyarakat menyampaikan kekecewaan atas perubahan format debat. Anam berkata masyarakat merasa kehilangan kesempatan untuk mengenal Capres-Cawapres lebih dekat. Anam mengungkapkan bahwa masyarakat mengkaitkan perubahan format debat itu dengan proses pencalonan gibran yang terbukti melanggar etik Mahkamah Konstitusi. Bahkan, masyarakat mencurigai bahwa perubahan format debat itu sengaja dilakukan untuk menguntungkan salah satu pasangan tertentu. Anam mengaku tidak mampu menjawab pertanyaan itu karena bukan kapasitasnya. Dan menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab dengan serius oleh KPU. Anam berkata masyarakat tanpa kehilangan antusiasma dalam menyaksikan debat Pilpres nanti. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!